Persib Bandung tetap menjalani sesi latihan meski kompetisi Liga 1 2022 per 2023 dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan Hal ini dilakukan agar kondisi para pemainnya tetap terjaga Selain itu, pelatih Persib, Luis Mila akan mengagendakan serangkaian uji coba selama kompetisi terhenti Uji coba tersebut digelar setiap akhir pekan Rencananya kami berjalan step by step, pekan demi pekan Kami belum akan bertanding di Liga, jadi rencananya kami akan menggelar pertandingan uji coba di setiap akhir pekan kata Luis Mila kepada awak media Seperti diketahui, kompetisi dihentikan sementara imbas dari tragedi Kanjuruhan di Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa Total ada 131 orang tewas dalam tragedi tersebut Ex pelatih Real Zaragoza ini berencana menggelar 3 pertandingan uji coba Namun, Mila tidak menyebutkan tim mana saja yang akan menjadi lawannya Kemungkinan akan ada 3 laga uji coba, ada 3 pertandingan Kami rencananya akan menggelar latihan 4 kali di pekan ini dan kemungkinan setelah 3 pekan ke depan Liga akan bergulir lagi Ucapnya Pelatih asal Spanyol ini mengaku tidak ingin mengikuti langkah Persija Jakarta dan Madura United yang menghentikan aktivitas tim selama kompetisi terhenti Kalau tidak salah Persija meliburkan tim selama 10 hari Sedangkan saya mempunyai gagasan dengan meliburkan tim selama 3 hari dan kini akan berlatih 4 hari, ungkapnya Skuat Maung Bandung memilih untuk tetap berlatih dan hanya memberikan waktu libur selama 3 hari kepada anak asunya Dia ingin timnya tidak punya banyak waktu untuk bersantai Nantinya di akhir pekan kami akan meliburkan tim 3 hari lagi Tujuannya supaya tidak punya terlalu banyak waktu untuk berleha-leha Bagi saya lebih baik seperti itu, jelas Louis Mila memungkasi Terima kasih telah menonton!